Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Bengkulu akan mengirim sebanyak 28 orang pekerja migran Indonesia ke Jepang untuk sektor keperawatan pada Januari 2025 mendatang. Sebanyak 28 orang PMI Bengkulu akan diberangkatkan ke Jepang pada Januari 2025 melalui program lanjutan pemerintah Go2Go atau Government2Government. Kepala Disnaker Trans Provinsi Bengkulu Syarifudin mengatakan, mereka akan bekerja di bidang profesional tenaga keperawatan dan administrasi di rumah sakit dengan syarat pendidikan minimal D3. Sementara saat ini mereka dalam tahapan pembuatan paspor atau sinkronisasi pelatihan dari Kementerian Ketanaga Kerjaan. Total terdapat sekitar 60 PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Sedangkan 28 orang diantaranya diberangkatkan melalui program Go2Go. 3 PMI sudah melaporkan ke kami, contoh ada yang dicurup, itu sudah ada yang lulus 28 orang. Saat ini sedang pengurusan paspor dan sekarang mereka tahap untuk pelatihan sinkronisasi dengan kementerian. Nah insya Allah keberangkatan mereka di Januari atau Februari bisa berangkat ke Jepang. Kemudian ada beberapa LPK-LPK lagi, insya Allah kalau Provinsi Bengkulu di tahun 2025 awal ini, sekitar 50 sampai 60 orang kita akan memerangkatkan ke luar negeri. Tingginya minat masyarakat menjadi PMI diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga dan menekankan angka pengangguran di Bengkulu.